Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mengklik video ini Semoga kalian Sobi Youtubeku selalu dalam keadaan sehat walafiat Murah rezeki dan selalu berbahagia bersama keluarga Amin Hari ini Kamis tanggal 30 Mei 2024 Mbak Unul memberikan apresiasi kepada Sobi Youtubeku Yang sudah komen di dalam video yang berjudul Rujak Soto Khas Banyuwangi Hai Bunda Nurul Esma yang ada di Turki Terima kasih sudah terus mendukung dan nonton videonya Mbak Unul Official Channel Sampai habis Udah Esma Hari ini tanggal 30 Mei 2020 Hari apa ini Hari ini Kamis tanggal 30 Mei 2024 Mbak Unul memberikan apresiasi kepada Sobi Youtubeku Yang sudah memberikan komen pada kolom komentar dari videonya Mbak Unul Yang berjudul Rujak Soto Khas Banyuwangi Hai Bunda Nurul Esma yang ada di Turki Terima kasih sudah terus dan mendukung Mbak Unul Official Channel ini Bunda Nurul Esma ini meminta Mbak Unul untuk sesekali membuatkan video dengan berbahasa Surabaya Kenapa? Karena ternyata omaknya dari Bunda Nurul Esma ini adalah berasal dari Surabaya Dalam video ini Mbak Unul akan mencoba membuat video dengan bahasa Surabaya Mudah-mudahan video ini bisa menjadikan obat rindu bagi omaknya Bunda Nurul Esma Dan bagi kalian Sobi Youtubeku yang terus nonton Coba berikan di kolom komentar ya Bagus mana Mbak Unul ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Surabaya Mari kita coba Hari ini Kamis tanggal 30 Mei 2024 Mbak Unul memberikan apresiasi kepada Sobi Youtubeku yang sudah memberikan komen di kolom komentar Pada video Mbak Unul yang berjudul Rujak Soto Khas Banyuwangi Hai Bunda Nurul Esma yang ada di Turki Terima kasih sudah terus menonton dan mendukung channel Mbak Unul official channel ini Bunda Nurul Esma sesekali meminta Mbak Unul untuk membuat video dengan bahasa Surabaya Karena kenapa ternyata omaknya Bunda Nurul Esma ini adalah berasal dari Surabaya Mudah-mudahan video ini sebisa membuat Bundanya Bunda Nurul Esma Hari ini Kamis tanggal 30 Mei 2024 Mbak Unul mengucapkan atau mengapresiasi Sobi Youtubeku yang sudah memberikan komen di kolom komentar Pada video yang berjudul Rujak Soto Khas Banyuwangi Hai Bunda Nurul Esma yang ada di Turki Terima kasih sudah terus menonton dan mendukung Mbak Unul official channel Nah beliau ini meminta sesekali Mbak Unul untuk membuat video dalam berbahasa Surabaya Karena ternyata Bundanya Bunda Ersa Bunda Nurul Esma ini adalah berasal dari Surabaya Mudah-mudahan video ini bisa menjadi obat rindu bagi Bundanya atau omaknya Bunda Nurul Esma Bagi kalian Sobi Youtubeku yang juga terus tonton Coba bandingkan dan berikan komentar Apakah Mbak Unul lebih bagus berbahasa Indonesia atau pakai bahasa Surabaya Mari kita coba Hari ini hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Mbak Unul memberikan apresiasi kepada Sobi Youtubeku yang sudah memberikan komen di kolom komentar Yaitu pada video Mbak Unul yang berjudul Rujak Soto Khas Banyuwangi Hai Bunda Nurul Esma terima kasih sudah terus dan mendukung Mbak Unul official channel Bunda Nurul Esma memberikan saran Hari ini tanggal 30 Mei 2024 Mbak Unul memberikan apresiasi kepada Sobi Youtubeku yang sudah memberikan komen di kolom komentar Pada videonya Mbak Unul yang berjudul Rujak Soto Khas Banyuwangi Hai Bunda Nurul yang dari Turki Terima kasih sudah terus dan dukung video dan channel Mbak Unul official Bunda Nurul Esma meminta sesekali Mbak Unul untuk bisa membuat video dengan bahasa Surabaya Karena kenapa ternyata Bundanya atau omaknya Bunda Nurul Esma adalah berasal dari Surabaya Nah video kali ini akan membuat video Surabaya Mudah-mudahan bisa menjadi obat rindu bagi omaknya Bunda Nurul Esma Bagi kalian yang sudah terus nonton Tolong di komen ya Mbak Unul itu berbicara pakai bahasa Indonesia atau bahasa Surabaya Jalan Yuk kita coba Ternyata jadi youtuber itu tidak mudah sama seperti profesi-profesi yang lain Butuh keterampilan dan keahlian yang optimal dan harus advance atau terampil Saya yakin kalian mungkin mengira Mbak Unul langsung bisa ngomong depan kamera lancar Karena oh no ternyata tidak Kalau di belakang kamera Mbak Unul ngomong aja nggak ada kendala Tapi karena tantangan dari Bunda Nurul Esma yang berada di Turki Akhirnya Mbak Unul memberanikan diri tampil di depan kamera Dan berikut ini adalah beberapa angle pengambilan gambar yang banyak kesalahan-kesalahannya Setelah saya putar kembali Mbak Unul jadi ketawa sendiri Namun rasanya sayang kalau Mbak Unul ketawa sendiri Akhirnya dengan memberanikan diri Mbak Unul upload video behind the scene-nya atau video di belakang layarnya ini Dan Mbak Unul merasa ini sih yang paling jauh effort Mbak Unul dalam membuat video Salah berkali-kali mana rekaman di pinggir jalan pas jam 12 siang juga Banyak suara bising, motor, mobil dan ini adalah rekaman hari kedua Pakai clip on karena hari pertamanya nggak masuk suaranya Cuma suara kendaraannya aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak D, Mbak D, Cak, Neng are-are Surabaya Baik warga Surabaya Utawa dulur-dulur KB yang nang jauh ini Surabaya Utawa monconegoro Aku neng unul nyopo sampean KB mugo-mugo sehat seger kuarasan Lantro seneng gombol keluarga Aku saiki ono ning dalang wilayah seputaran Bukit Palma Perlune arep jelajah wilayah iki Ono opoae, wisatani opoae Yuk wis ora kesuen Mari Assalamualaikum Pak D, Mbak D, Cak, Neng are-are Surabaya Parka Surabaya Seng nang jiruni Surabaya Itu kasih gak tanda? Enggak Enggak tanda Sih ya tambah lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak D, Mbak D, Cak, Neng are-are Surabaya dan warga Surabaya Seng nang joboni Surabaya Waah Malib pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dembo D, Ca, Ning, Arek-Arek Suraboyo Warga Suraboyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dembo D, Ca, Ning, Arek-Arek Suraboyo Baik Warga Suraboyo Sing nang jero ni kuto Suraboyo Utawa sing nang jero ni kuto Suraboyo Utawa monconegoro Aku ning unul nyambangi Kok nyambangi sih ya? Lola temen ni kira uting lama Sih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dembo D, Ca, Ning, Arek-Arek Suraboyo Baik Warga Suraboyo Utawa dulur-dulur kabesing Nak jero ni kuto Suraboyo Utawa monconegoro Aku ning unul nyampe no salam Muga-muga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dembo D, Ca, Ning, Arek-Arek Suraboyo Baik Warga Suraboyo Utawa dulur-dulur kabesing Nak jero ni wilayah Suraboyo Utawa monconegoro Aku ning inul Nyopo sampean kabe Muga-muga Sampean sehat Seger kewarasan Lan selalu terus seneng Bumbul keluarga Saiki maulul ono ning jalan seputaran wilayah Bukit Palma Arep ono perlu menjelajahi wilayah iki Apa wis tau ngicipi kulineri Apa wis roh wisatani Wis ora usah kaken kesuen Ayo bareng-bareng Bisang bami rame-rame Ngedon rimo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pakdeh, Mbokdeh, Ca, Ning, Arek-Arek Suraboyo Baik Warga Suraboyo Sing nak jero ni kita Suraboyo Utawa sing nak jero ni kita Suraboyo Utawa monconegoro Aku mbak unul Nyopo sampean kabe Lewat mbak unul official channel Muga-muga Sampean sehat seger kewarasan Lan terus seneng Gumbul keluarga Sa iki maunul ono ning dalan seputaran wilayah Bukit Palma Perlune arep menjelajahi opoai singono nang wilayah iki Wis tau ngicipi kulineri Opa wis tau jelajah wisatani Ora usah kesuen Ayo bareng-bareng Melaku bare aku Nyambangi Nyambangi pah Soul Nah dari kedua potongan video terakhir itu Yang akhirnya mbak unul gabungkan jadi satu Video yang pertama kurang lancar Tapi penutupannya sudah bener Sedangkan yang video yang kedua Sudah lancar Tapi penutupannya salah Jadi maafkan mbak unul belum bisa membuat video yang lancar langsung jadi Karena setelah pengambilan gambar itu Mbak unul masih mencoba lagi Berkali-kali Malah gak ada yang bener Mungkin karena sudah kecapean Sudah sampai asar Kami berhenti dulu dan mulai lagi sampai jam 4 sore Tapi tetap gak ada yang bagus hasilnya Jadi Maksudnya mbak unul adalah Ibarat orang nyemplung ke air Takut basah Tapi Lama-lama Ya basah juga Akhirnya ya sekalian aja Nyebur Maksudnya mbak unul ini Bikin youtube hanya untuk kesenangan hati Dengan tampil di balik layar aja Tapi lama-lama Allah subhanahu wa ta'ala Memberi tantangan buat mbak unul kerjakan Yaitu melalui tantangan dari bunda nurgul esma Berarti disini mbak unul harus bersungguh-sungguh Mengelola youtube ini Apalagi sudah dimonetisasi Dan mbak unul juga nyantai sampai sekarang Belum gajian dari youtube Seperti rekan-rekan youtuber pemula Yang seangkatan dengan mbak unul Sudah pada gajian Nah ayo para youtuber Sesama pemula Seperti mbak unul Terus semangat berkarya Berjuang sampai sukses di youtube ini Kalau kalian mendukung channel ini Mohon bantu tonton sampai habis ya Biar mbak unul semakin bersemangat buat videonya Dan kalau kalian juga punya tantangan Yang pingin mbak unul kerjakan Tulis aja di kolom komentar ya Dan bila video ini Bermanfaat dan menginspirasi Tolong juga bantu share ke sanak saudara Dan handai tolan kalian Dan bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, share, and subscribe juga ya Karena subscribe itu gratis Dan apabila dirasa video mbak unul ini bagus Dan kalian mau mengapresiasinya Bisa dengan kirim supertank Yang ada di bawah kolom komentar ini Dan saya ucapkan pada Shopee youtube ku tercinta Yang sudah juga memberikan Apresiasi kepada mbak unul Dengan mengirimkan supertanknya Yaitu kepada yang terhormat Dari Grand Mauti My dearest sister Wat Om Palbay Bunda Wati 15 tercinta Bapak Rahmat Salon Terhormat Dan The Scandinavian Thinking Thank you so much For your appreciation to my video Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membalas semua kebaikan-kebaikan kalian Dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda Semoga video ini bermanfaat Dan menginspirasi Stay happy Stay healthy And stay connected Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton